Seorang prio ngaku dirampok dan ditemukan dengan kondisi tangan terikat moto dilakban di kawasan industri Bukit Indah Citi, Purwakarta, Podo Jumat, ke-7 April 2023, prio tersebut bernama Nurfadia. Dia diduga korban begal, peristiwa ini bermula saat korban hendak pulang kampung dari Bekasi ke Karawang, Podo Jumat, 7.04 sekitar pukul-pukul 22.48 WIB Kapolsek Cikampek Kompol Ahmad Maulono, mengatakan saat itu korban tengah menunggu bus tujuan Karawang di pintu Tol Bekasi Timur. Tiba-tiba dia dihampiri pengemudi mobil Avanza hitam yang mengaku agen travel dengan tujuan akhir Purwakarta. Sopir menawarkan harga Rp 30.000 namun oleh korban ditawar Rp 20.000. Di mobil itu odo tiga orang lainnya yang belakangan diketahui komplotan begal tersebut. Korban awalnya memang tidak mengetahui dan langsung masuk sojoke mobil tersebut setelah jalan, Fadil dijerat, diikat dan dilakban. Fadil dimintai uang oleh pelaku sebesar Rp 5 juta. Namun, korban hanya memiliki uang Rp 50.000 di dalam dompetnya. Kemudian, Fadil menghubungi bosnya untuk meminjam uang untuk istri yang sakit. Mulyono mengatakan, komplotan begal ini terdiri dari satu orang perempuan dan tiga laki-laki. Modusnya, berkedok agen travel, korban belum membuat laporan. Sementara Polsek Cikampek sudah berkoordinasi dengan Polres Karawang terkait kasus ini, polisi sudah mendatangi rumah korban dan koordinasi namun belum membuat laporan karena masih trauma. Lebih lanjut, Mulyono mengimbau agar warga mewas padai aksi kejahatan ini. Apalagi, menjelang lebaran, terpisah, Kapolres Karawang, Akwirdanto Hadi Caksono, menyatakan pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Sebelumnya, kasus modus serupo dialami Serko Hanif yang dalam perjalanan pulang ke Semarang, menggunakan travel gelap di perjalanan, dia dirampok. Kaki dan tangan diikat mata dilakban. Uang jutaan juga digasak pelaku. Dari sini, dari sini berkelihatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!